hai oke sobat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bareng saya tentunya di bangkes channel dan di kesempatan video ini yang akan saya bahas adalah cara untuk mengatasi recent aplikasi yang tidak bisa terhapus pada Android realme ini bisa realme c15 c25 c22 dan pokoknya semua Android realme mungkin seperti ini ya guys nah Bagaimana sih cara untuk mengatasi tombol recent yang tidak bisa terhapus pada Android realme ini langsung saja teman-teman semua simak ke videonya dan alangkah lebih baiknya sebelum kita lanjut untuk mengatasi caranya disini teman-teman tahu ya untuk tombol recent itu adalah tombol pintasan jadi dimana kita bisa menggunakan aplikasi kemudian kita ingin keluar dari aplikasi ini nah disini saya contohkan saya membuka snack video dan supaya saat kita kembali ke menu utama dan ingin kembali untuk masuk ke snack video jika sudah di tombol recent seperti ini maka otomatis kita bisa masuk ke snack video yang tadi kita buka ya jadi seperti itu ya teman-teman dan ini tidak memerlukan loading lagi seperti itu intinya ya Nah disini untuk recentnya ini tidak bisa dihapus ini di Android realme ya Nah seperti ini ini jadi bagaimana cara untuk menghapusnya sebenarnya ini cukup mudah sih ya teman-teman tapi kemarin saya ada salah satu subscriber saya yang bertanya kenapa recentnya tidak bisa dihapus Nah untuk cara menghapusnya disini teman-teman harus membuka kunci yang ada di pojok atas ini Nah seperti ini bisa dihapus jika sudah terbuka kita hanya tinggal menekan ke bawah sedikit lalu kita menghapusnya ke atas seperti ini nah ini mudah ya teman-teman jadi sekarang resennya sudah kosong Nah jadi seperti itu cara untuk menghapus resen aplikasi yang tidak bisa terhapus pada Android realme ini nah ini mudah sekali dan ya sekian dulu untuk video hari ini semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa like video ini jika teman-teman suka share video ini supaya lebih bermanfaat dan tentunya subscribe channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati